Halo guys, selamat pagi Welcome back again to our channel House Farmer Ya guys, jadi Pagi-pagi ini Sekarang masih sangat pagi Jam 6 Baru mau jam 7 Waktu kami bangun pagi guys Jadi kami Lihat ini Melon yang satu yang paling Bawa dia sudah jatuh guys Jadi dia sudah terlepas Sendiri ya Nah memang dari 7 buah melon ini Melon yang satu Ini guys, dia pohon sendiri Jadi di satu pohon Hanya dia buahnya Jadi dia ini warnanya memang Agak berbeda dari yang lain guys Coba kalian lihat yang ini Dan bandingkan Dengan yang ini Bandingkan dengan yang jatuh Ini guys Tapi tadi sudah kita Lihat, sudah kita cium-cium Juga dia sudah beraroma Beraroma melon Mudah-mudahan dia sudah Matang ya guys Makanya di sekarang Di vlog saat ini Kita akan Potong ini guys Dan kita akan Lihat isi di dalamnya Apakah sudah matang atau belum Jika sudah matang Langsung akan kita Makan Nah ini Review perkembangan Buah melon Kita Sudah besar-besar ya guys Ini hanya tinggal menunggu Waktu panen saja Jadi kita maunya itu guys Dia sampai Benar-benar Masak Ini adalah melon Yang dalamnya Berwarna hijau Nah ini ya guys Jadi enam buah melon ini Memang netnya Sudah penuh Sangat cantik sekali guys Coba kalian lihat Menggiurkan Dan yang satu ini Dia sudah jatuh guys Tidak apa-apa Langsung akan kita Potong Ayo 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 Kita akan Potong Semoga dalamnya Benar-benar Sudah lembut Dan sudah manis Kita timbang dulu guys Nah Jadi disini Sudah ada timbangan Coba Kita Timbang beratnya Berapa itu pak 1223 gram 1,2 kilo Jadi guys Untuk ukuran 1,2 kilo Ini ukuran yang baik Menurut kami Karena Untuk di pasaran Melon yang ukurannya bagus Itu 1-2 kilo 1,5 kilo Yang paling bagus Dan ini 1,2 Yang disana mungkin 1,5 kilo Ya guys Ayo Tanpa berlama-lama Akan kita Eksekusi Sini guys Wow Sudah sangat lembut guys Pisaunya langsung Masuk dengan mudah Mudah-mudahan ya Wow Sudah berair-air guys Coba kalian lihat Dia menetes Wow Semoga ini sudah Matam Nah Coba sini guys Coba-coba Coba kalian lihat Ini air dari melonnya Sudah berair-air ya Jadi ini sudah Sudah lembut guys Arom Beraroma sekali melon Dan ini guys Bagian dalamnya Coba kalian lihat Sudah sangat berair-air Ini Langsung akan Aku coba ya guys Siap guys Siap guys Manus sekali guys Jadi guys Sebelumnya itu Kita kan menanam melon Yang warnanya orange Jadi melon orange Kita mungkin sudah 2-3 kali kita tanam Bisa kalian lihat Di vlog-vlog Sebelumnya Baru kali ini Baru kali ini guys Kita menanam Menanam melon Yang warna hijau Karena warna hijau itu Dari yang kita baca Memang lebih lembut Dan benar guys Ini dagingnya Coba kalian lihat Lebih lembut Kalau yang orange Itu kan dia Lebih kriu-kriu Kalian ini lembut Dan rasanya guys Ini melon termanis Yang pernah saya rasa Ya sudah Penasaran Sekali lagi Ini gelojo Lalu guys Coba Coba rasa Tidak sia-sia Kamu berdanam Aduh Berhasil guys Aduh Ketak Aduh guys Sayangnya kita belum ada Alat ukur itu ya guys Tingkat kemanisan buah Aduh guys Tidak bisa berkata-kata Padahal ini guys Melon yang kita anggap ya Kalau ibarat bayu Mungkin dia Prematur Karena dia yang duluan Terlepas dengan sendirinya Dari ini Ternyata guys Dia terlepas Karena memang dia sudah Sudah matang Kalian lihat Ini air-airnya Aduh Jadi kita sangat happy ya guys Karena memang Kita tidak membayangkan Rasa yang terkenal disini Gimana rasanya pak Tambah potong Oke guys Jadi sampai disini vlog kita Kita berhasil guys Mudah ada melon yang manis Akhirnya Kita akan lanjut makan Ini guys Dia sudah Apa Airnya sudah mengalir-mengalir Sangat menggoda Untuk dimakan Jadi sampai disini saja Vlog kali ini guys Semoga kalian suka Dan karena ini berhasil Silahkan dicontoh guys Silahkan kalian nonton Bagaimana vlog Dari cara menanam Sampai panen Jadi cara menanamnya ini Sama ya dengan Semangka yang kita tanam sebelum ini Sistemnya juga sama Oke guys Sampai jumpa di vlog selanjutnya Bye bye Halo guys Selamat sore Ayo mendekat Sudah Sekarang kita akan Panen melon Part 2 Ini guys Coba lihat Ini Jadi kita akan Panen yang ini ya guys Sudah Jadi sekarang guys Adalah Satu minggu Setelah Panen video yang Panen melon Yang sebelumnya Jadi video ini Akan kita gabung ya guys Ayo tanpa berlama-lama Langsung kita panen Coba kalian lihat guys Kita akan timbang ya Dia berapa kilo Tapi ini Pasti lebih berat Dari yang kita panen Minggu lalu Siap Satu Dua Tiga Dekat sekali Ada semut-semut guys Pertanda dia manis Tiga Dua Satu Yeay Jangan Auto dulu Ya guys Kita akan Timbang Berapa berat Dari melon ini Sebelum kita Eksekusi Ayo sini guys Taun dulu Aku sambil duduk ya guys Soalnya sudah Mos-mosan Wow guys Ternyata 1,5 kilo pas Alias 1500 gram Jadi ini Lebih berat Dari Melon yang Kita panen Minggu lalu Sekarang kita akan Cicipi rasanya guys Langsung saja Tanpa berlama-lama Ayo kesini Ya Apakah dia Makan semanis Melon yang Minggu lalu Semoga ya Jadi Melon yang Minggu lalu Itu guys Kalau kalian Nonton video ini Kalian Zoom dari Dekat Melon yang Minggu lalu Itu Tidak ada Net-netnya Seperti ini Kalau ini Sudah full Net ya guys Jadi Akan Kita Cicipi Rasanya Wow Ini teksturnya Masih Lebih Keras Dari yang Minggu lalu Guys Yang Minggu lalu Sudah Sangat Sudah Sangat Lembut Ya guys Karena dia Jatuh Sendiri Dari pohon Tapi Kalau ini Kita yang Petik Dari pohon Karena memang Kita sudah Ingin Makan Melon Tapi ini Masih keras Guys Dia masih Terdengar Kriuk Kriuk Dan belum Ada apa Ini Guys Belum Ada Lelehan Air Tapi Semoga Rasanya Sudah Males Ya Oke Are you ready Guys Ini Dia 3 2 1 Caran Melon Hijau Ya Guys Coba sini Pak Zoom Dari Dekat Ini Dia Akan Aku Cicipi Guys Hmm Bau Melon Keluarkan Dulu Bijinya Jadi Yang Bagian Atasnya Ini Sudah Berair Ya Guys Tapi Bagian Bawanya Ini Mesti Agak Keras Oke Tanpa Berlama Lama Akan Aku Coba Jadi Benar Ya Guys Bagian Atasnya Itu Yang Lembut Bagian Bawanya Ini Mulai Dari Setengah Sini Kebawah Masih Riu Kriuk Tapi Rasanya Ini Sudah Manis Ini Manis Lebih Manis Dari Yang Minggu Lalu Tapi Seandainya Ini Kita Tunda Seminggu Lagi Sampai Dia Lebih Lembut Lagi Pasti Akan Lebih Manis Lagi Tidak Apa Masih Ada Banyak Buah Disana Masih Ada Lima Lagi Kita Akan Tunggu Satu Dua Minggu Lagi Tapi Ini Manis Ya Lebih Manis Dari Minggu Lalu Jadi Sebenarnya Kalau Kita Menginginkan Tekstur Yang Lebih Crunchy Yang Lebih Kriuk Kriuk Pada Usia Usia Seperti Ini Pas Untuk Dipanen Tapi Kalau Kita Menginginkan Tekstur Yang Lebih Lembut Bisa Ditung Satu Minggu Lagi Tapi Untuk Rasanya Ini Sudah Sangat Manis Oke Guys Jadi Sampai Disini Video Kita Kali Ini Semoga Kalian Suka Dan Kalau Kalian Mau Mencontoh Bagaimana Cara Menanam Melun Ini Kalian Bisa Lihat Di Vlog Kita Sebelumnya Oke Guys Sampai Disini Bye Bye Bye